Intro Selamat pagi Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update celeb edisi Sabtu 12 November 2022 dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda Kita masuk ke informasi pertama Tribuners, Nikita Mirzani akan segera menghadapi sidang yang menyeret namanya terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit mengatakan bahwa Nikita sendiri sudah sangat siap untuk menghadapi sidang perdananya nanti Hal ini dikarenakan menurut Fahmi, kasus yang dialami oleh Nikita bukan kasus yang termasuk dalam kasus berat Hal itu disampaikan Fahmi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 11 November kemarin Tak hanya itu, diperkirakan bahwa pada sidang perdananya Nikita Mirzani akan bertemu dengan orang yang sudah melaporkan dirinya yaitu Dito Mahendra Fahmi menjelaskan bahwa mau tidak mau Nikita akan dipertemukan dengan Dito karena memang sudah diwajibkan untuk hadir Meski begitu, Fahmi mengakui bahwa dirinya tidak memaksakan pertemuan antara Dito dan juga Nikita nantinya di pengadilan Namun menurut dirinya, berdasarkan ketentuan pengadilan memang pihak Dito diwajibkan untuk hadir dalam persidangan Seperti diketahui, Nikita Mirzani akan menjalani sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra Di pengadilan Negeri Serang pada Senin 14 November mendatang Wanita yang akrab di Sapa, Niki itu memang sudah menantikan persidangan kasusnya dengan Dito Mahendra Ada pun asal-muasal perseturuan Niki dan Dito bermula ketika janda anak tiga itu mengumumkan ada laporan kepolisian Di sebuah polsek saat siaran langsung di Instagram Lantas, Nikita ingin mengetahui di mana letak kerugian yang dialami Dito atas ocehannya di Instagram Diketahui pihak Nikita meminta ke pengadilan Serang untuk sidang kasus ini digelar secara offline Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang, Banten Atas kasus dugaan penghinaan terhadap pelapor bernama Dito Mahendra Nikita Mirzani menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa 25 Oktober Seusai penyidik, Polresa Serang Kota melakukan pelimpahan tahap 2 Yakni berkas perkara tersangka dan barang bukti Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat tentang informasi dan transaksi elektronik Dan atau pasal 311 KUH Pidana Nikita Mirzani terancam hukuman pidana selama 6 tahun kurungan penjara Jauh sebelumnya, Nikita Mirzani mengatakan dirinya dilaporkan oleh Dito Mahendra Ke Polresta Serang Kota Atas kasus dugaan pencemaran nama baik di media sosial Status Nikita Mirzani sudah menjadi tersangka Namun Polresta Serang Kota tidak menahan janda tiga anak itu Karena alasan kemanusiaan yakni memiliki anak yang masih kecil Serta permintaan puasa hukum yang memberikan jaminan Terima kasih telah menonton putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih.